Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di ragam video kali ini ada kucing gandik atau kucing garong waktunya atau musim kawin nih guys ini ada pendatang baru lagi kucing kejantan nah selain bonbon ini ada pendatang baru saya kayak saya kasih nama sih apa ya Pak C ini ya guys karena ini seperti pace warna kulitnya dan ada putihnya paciput lah ini pecantani paciput yang penting ada namanya ini datang karena disini ada kucing petina gas jadi kucing petina satu adi reput dengan pejantan tiga yaitu yang ini paciput yang kedua to color yang ditanggung itu dan yang ketika si bonbon gas si bonbon tidak kelihatan kemarin saya sempat melihat dia keluar dari pagar ini keluar pagar mungkin pulang ke rumahnya nah ini sifat ciput sama halnya seperti si bonbon dia minta setelah dielus dibelai kucing garong setiap dibelai dielus pasti dia tiduran dibawah atau di tanah ini paciput saya kasih nama paciput tadi saya lihat yang petinanya ada perduaan sama si color yang hitam putih itu dan ini pun tadi juga sempat ikut rombongannya dia berputar petar gedung lalu kemudian berpisah yang si petinanya pergi dengan si di sukalar ini dia ada disini tadi sempat mengikuti sekarang dia berpisah disini mungkin capek nah ini dia minta jelus gas si paciput ini ini seperti si bonbon juga seperti ini setiap ketemu minta di di telus dipelai Hai nah ini ini pendatang baru sebenarnya enggak pendatang baru ya guys ini kucing lama hanya sekarang nama lagi dulu pernah saya rilis yang saya kasih nama kucing garong itu guys judulnya kucing yang garong itu nah ini ini datang lagi sekian lama dia tidak tampak atau tidak kelihatan sekarang datang lagi karena musim kawin guys kalau musim kawin yang kemarin itu si manis mungkin semanis sekarang sudah enggak melayani lagi sekarang ganti si induk kucing kucing petina yang baru lagi warnanya abu-abu guys agak kehitaman kalau yang si manis kan warnanya putih hitam ya putih hitam coklat ya tiga warna kalau yang ini petina ini warnanya abu-abu agak kehitaman begitu nah ini si paciput paciput ini lagi bingung toleh-toleh kiri kanan sesekali mengipas-ipaskan ekornya karena biasanya kalau musim kawin ini rame kucing-kucing pecantan guys petinanya hanya satu tapi pecantannya banyak berkumpul disini mungkin dia semacam apa itu semacam ini ya guys ya rebutan atau mencari-cari sensasi biar si petinanya itu tertarik jadi pecantan kumpul disini untuk memikul petina yang sekarang lagi birahi-birahinya ini si paciput kelihatannya bingung ya dia kesana tadi petina dengan keluarnya kesana nah ini balik lagi kesini karena yang petina tadi jauh meninggalkannya ke belakang dibarengi sama berdua sama situ color yang lalu nanti pecantan warna hitam putih itu guys ini masih berputar-putar disini si paciput masih terlihat bingung sekali bersuara meong nah ini dia ketemu petinanya lagi disini petinanya nah ini guys petinanya yang dekat motor itu warnanya sih nggak rupanya sih nggak cantik-cantik amat nah ini petinanya burus ini jadi petina satu pecantannya tiga guys kalau musim kawin yang kemarin sekarang itu musim kawinnya sih manis sekarang musim kawinnya petina yang satunya lagi yang warnanya tadi sudah terlihat hampir mirip sama paciput hanya dia coklat wabu hitam-hitaman ya guys ini sifat siput sesekali menjilat-jilat badannya karena biasa ya tidak jauh halnya dengan manusia guys kalau manusia ingin memikat cewek atau perempuan dia harus berpengampilan menarik dan si paciput pun demikian binatang pun demikian guys dia mau memikat si petina harus berpengampilan rapi bulu-bulunya diatur dengan sedemikian rapinya nah seperti ini dia merapi-rapikan bulu-bulunya biar terlihat menarik di mata petinanya guys nah ini dia sesekali melihat ke arah petina yang tadi berjalan sama si tukalar si hitam putih nah dan lah sesekali dia juga membersihkan bulu-bulunya yang kurang rapi ya biasa ya ibarat manusianya ini adalah bajunya dirapihkan biar menarik para-para petina yang saat ini lagi birahi atau musim kawin guys ini paciput masih berusaha untuk merapikan tubuhnya dan sesekali menggaruk-garuk lehernya mungkin ada kutunya guys ini dia semua ini dia masih merapikan bulu-bulunya biar terlihat rapih dan tertata rapih dan biar terlihat menarik ya ya guys biar terlihat menarik begini hanya biar tertarik nah ini sesekali dan sering kali malah ya guys ya dia merapikan bulu-bulu di tubuhnya biar terlihat terlihat menarik biar terlihat menarik di matanya betina si betina karena ya tidak beda jauh dengan manusia ya guys ya binatang pun demikian merapikan dirinya menjelat-jelat tubuhnya biar apa biar bulunya terlihat rapih jadi bisa memikat atau membuat si betina ini tertarik guys dia ini si paciput lagi berjalan dia masih mengeong mencari-cari nah ini dia lagi sesekali mengeong nah ini dia lagi sesekali mengeong sedang mencari-cari nah ini dia naik ke atas karena birainya sudah tinggi kali ini guys ya jadi si paciput ini naik di atas pagar sesekali mengeliat-geliat dan tiduran dan membersihkan atau merapihkan buluh-buluhnya biar terlihat rapih dan memikat si betina untuk di pencaninya hari ini cuaca agak mendung guys sebelah mendung sebelah agak panas ya karena mendungnya ini berjalan jadi cuacanya agak syahdu cocok buat bakar-bakar singkong ini biasanya enak ini bakar singkong di tegalan bakar jagung suacanya bagus ini guys ini si paciput ini lagi duduk sambil merapihkan tubuhnya di atas pagar dan di bawah pohon bambu ini guys di bawah pohon bambu dia merapihkan buluh-buluhnya yang tadi sempat masuk ke semak-semak mengikuti si petinanya setelah itu dia merepahkan tubuhnya mungkin kecapaian tadi mengikuti si petina guys ini menjilat-jilat kakinya dan sesekali melihat ke arah saya mungkin dia ingin curhat atau bagaimana ini lagi merenung sambil tiduran sesekali melihat-lihat ke arah saya mungkin ingin curhat kali guys dan dia pandangannya tertuju kemana-mana dan tidak fokus pasiput segera lagi pirahi karena sekarang lagi musim kawin ini memandang ke arah jauh ke belakang karena kucing ini kan biasanya hindranya kan rajin guys ya penglihatannya nah ini di bawah pohon bambu yang rindang guys ini si paciput lagi berbaring santai di atas pagar ini si momen lagi asik sendirian di dalam rumah kadang dia lari lompat-lompat sendirian nah ini dia mengendus urin daripada si asem tadi biasanya si asem itu kalau buang air besar atau buang air kencing di sini di tengah-tengah jalan ini lalu dia langsung hybrid kelari ini si momen biasanya berinisiatif menimbun air kencing atau kotoran yang di dari si asem itu guys ya yang setiap dia buang kotoran itu pasti ke sini tapi cepat kirat guys nah ini si momen pagi-pagi sudah berada di depan pagar guys depan pintu pagar tola-toleh sendirian dan menikmati cuaca suasana pagi agak rintik-rintik hujan ini guys ini tumpen-tumpennya si momen gak peduli dengan air hujan biasanya hujan sedikit saja dia sudah lari terpirit-pirit masuk ke rumah ini cuaca suasanya hujan rintik-rintik nih guys jadi si momen gak tahu ini nunggu siapa apakah dia janjian apa karena ingin hujan-hujanan ya saya tidak tahu dia masih ngamping di sebelah pagar nih guys nah ini hujan rintik-rintik si momen masih bertahan di luar tidak ingin masuk rumah rupanya dia mungkin lagi menunggu siapa atau karena ingin hanya ingin hujan-hujanan aja hujan-hujanan aja guys ya apa karena ingin hujan-hujanan aja ini dia sesekali lari ke depan dan ini dia sudah di dalam dikasih makan sama anak-anak biasa si momen ini kalau dikasih makan itu dimakan sedikit lalu ditinggalkan guys nanti tidak lama kemudian dia kembali lagi memakannya lagi terkadang juga sebelum dia makan lagi sudah dimakan oleh kucing lain seperti tiger cat atau si induk atau si welang gitu jadi si momen itu sengaja atau enggaknya atau menyisakan makanannya buat yang lain gitu guys ini dia mau minum saya sediakan minum di gayung tapi hanya di induk saja mungkin masih bawa sabun guys ya jadi dia nggak mau minum biasanya minta dari kran langsung ini cuma di induk saja karena tadi ini buah khas buat mandi anak-anak kayaknya masih bau sabun sudah terkontaminasi oleh sabun kayaknya guys jadi si momennya nggak mau meminum guys oh ya terlihat airnya itu sudah terkontaminasi oleh sabun jadi si momen nggak mau meminumnya karena penciuman manusia lebih tajam eh penciuman kucing itu lebih tajam daripada penciuman manusia ya guys ya penglihatannya juga seperti itu guys ini dia mencari-cari di dapur karena ini dapur berantakan sampah-sampah pemindu buangin si momen mengembus-embus bekas si tiger cat kemarin yang sudah ditandai dengan urinnya dia masih pelan berjalan di dalam dapur sesekali mengendus-endus obyek yang ada di sekitarnya beda halnya dengan si momen eh si tiger cat kalau tiger cat itu bukan ngendus tapi dia mengensing setiap obyek yang dia temui pasti dikensing sama tiger cat nah ini si momen masih berpatroli keliling ruangan berjalan melihat luar nah ini makanannya dia makan lagi nih guys biasa kasih makan itu makan sedikit nanti disisakan dan ditinggal pergi ini waktu menunjukkan pukul berapa tadi guys pukul enam kurang ya apa pukul berapa tadi guys saya nggak memperhatikan guys jadi si momen ini pagi sekalipun sudah dikasih makan guys nanti agak siangan makan lagi nah ini makannya lumayan biasanya nanti kalau udah habis belum habis pun dia tinggalkan guys terkadang yang makan semut terkadang kalau nggak dikembalikan lagi ke plastiknya itu dimakan kucing yang lainnya nah ini dia buru-buru makan ternyata makanannya belum apa lembut atau belum hancur dimain telan aja jadinya begitu dikeluarkan lagi pertama dari pertama sampai sekarang Alhamdulillah si momen masih itu yang makan makan kemasan ini guys berarti cocok kata yang pelayan di pet shopnya itu kalau untuk kucing kampung yang masih kecil itu emang makanannya ini warna biru ungu tapi kalau yang sudah dewasa warnanya kuning guys jadi si momen ini suka sekali dengan makanan kemasan ini kadang dikasih ikan juga dia buat mainan aja sekarang kalau dulu ikan habis tiga pun habis sama duri-durinya kalau sekarang dikasih satu aja cuma dijilat-jilat dilempar pergi dia lebih memilih makan-makanan yang seperti ini guys makanan kemasan mungkin lebih praktis dan tidak bau di mulut beda dengan ikan kalau ikan harus cuci mulut cuci tangan ya guys habis makan kalau ini kayaknya enggak karena praktis lah si momen masih menikmati makannya dan nah ini dia mungkin sudah kenyang guys biasanya si momen kalau makan tuh kebiasaan tinggal sedikit disisakan tinggal pergi nanti yang menghabiskan kalau enggak semut ya kucing-kucing lainnya guys ini masih makan lahap kelihatannya pagi-pagi sudah dikasih makan sama ibunya anak-anak ini setelah selesai ya makan dia mengendus-endus kaleng pingin nambah kayaknya yes tetapi kalau dikasih tambah lagi hanya dimakan sedikit terus kemudian ditinggalkan guys jadi mubazir makanan itu kalau tidak dimakan nanti di hubungin semut guys kalau enggak nanti keceng lain yang memakannya ini setelah makan dia merenggangkan tubuhnya lalu dia meninggalkan makanannya dan ke arah depan dia ke arah depan melihat-lihat situasi ditakutkan atau takutnya si tiger cat nongol dan kucing-kucing lainnya nongol yang ditakutkan hanya satu takutkan nongol tiger cat kalau kucing-kucing yang lainnya dia tidak takut karena belum pernah disakiti sama kucing-kucing lainnya guys kucing yang lain-lainnya itu sama si momon itu berteman semua kecuali tiger cat tiger cat menganggap si momon itu adalah musuh si momon ini masih kecil tidak tahu apa-apa kadang ada tiger cat dia main datang langsung mendekati nah itulah tiger cat memanfaatkan waktunya untuk mengepret si momon ini pagi-pagi sekali malam-malam ini guys ini si tiger cat ini dari argenteng turun lalu masuk seperti siluman tanpa basa-basi karena dia merasa ini adalah daerah teritorialnya nah dia langsung ngajanya londong masuk nah ini ada si asem guys pagi-pagi banget ini ada si asem ke dapur jam 6 kurang lebih ini masuk dapur dari samping setelah saya video ini lari kabur nih guys ini si asem ini cinak-cinak merpati ini kelihatan cinak nah ini buang air kotor nah kotorannya di sini guys di tengah jalan ini lalu dia pergi nih guys si asem ini oke guys demikian beri teman teman